Dinas Pertanian Tanjung Jabung Timur mencatat selama musim tanam akhir tahun yang dilanda banjir ini, 495 hektare lahan pertanian gagal panen. Fuso terjadi di Kecamatan Rantau Rasau dengan luas 160 hektare dan 335 hektare di Kecamatan Berbak. Selain banjir, gagal panen juga disumbang dari serangan hama Keongmas. Ratusan hektare pertanian yang gagal panen ini akan masuk dalam musim tanam lanjutan pada Januari 2017. Musim tanam lanjutan khusus untuk lahan pertanian yang gagal panen dengan bantuan bibit dari pemerintah. Umumnya padi yang gagal panen ini masih di bawah satu bulan dan tidak mampu bertahan di tengah rendaman air. Dampak dari banjir ini juga akibat dari Keongmas juga. Jadi gabungan dari air meluap, kemudian adanya datang hama tersebut. Jadi kita sudah berupaya mendata, kemudian laporan dari PPOPT resmi itu nanti kita tuangkan ke dalam usulan ke pemerintah pusat melalui provinsi untuk bantuan benih, cadangan benih nasional, CPN. Agus Rasau, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.